Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Bupati Kunawe Keri Saiful Kongguasa menyatakan dirinya siap dan optimis untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu 29 Juli 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Menurutnya, walaupun bukan dia yang menjadi ketua DPW Pansultra, dia akan tetap maju sebagai calon Gubernur Sultra ke depan, dan menjadi Gubernur Sultra selanjutnya Pasca Alimasi. Dan untuk itu, ia sudah mengunjungi hampir semua kebupaten kota yang berada di Sulawesi Tenggara. Ia berjanji akan meneruskan apa yang sudah dilaksanakan oleh Alimasi saat ini, dan apa yang sudah dilakukan di Kunawe akan dia transfer ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Kunawe dua periode ini saat diwawancarai oleh awak media, usai mengikuti muswil kelima DPW Pansultra di salah satu hotel di kota Kendare. Dan adapun saya tidak bukan ketua DPW, saya tetap akan maju sebagai calon Gubernur Sultra Tenggara. Banyak atau partai. Saya tidak bisa ceritakan, karena ada hal sesuatu yang tidak bisa kalian ceritakan. Tapi saya yakin insya Allah, saya bisa maju sebagai calon Gubernur dan menjadi Gubernur. Optimis saya ya? Optimis. Saya datang PDPG. Saya datang untuk menang, bukan untuk galak. Sudah mulai sosialisasi? Bukan lagi sosialisasi, sudah hampir semua Sulawesi Tenggara ini saya kunjungi. Sudah tahu. Kenapa mau jadi calon? Oh iya, karena saya ingin berbuat yang lebih bagus untuk Sulawesi Tenggara ini. Apa yang dikerjakan alimasi, saya akan tetap perbaiki. Karena kalian ketahui bahwa Sulawesi Tenggara ini empat pilar utama, yaitu Butoh, Munak, Kendari, Polaka. Ini. Jadi empat pilar utama ini harus menunjukkan yang terbagus buat Sulawesi Tenggara. The best. Dan saya sebagai Bupati Kunawe, ya seburat Alhamdulillah, Apa yang saya laksanakan di Kunawe ini, Banyak hal-hal yang saya mau akan transfer ke Sulawesi Tenggara ini. Bagaimana Sulawesi Tenggara lebih bagus. Karena impian saya sudah akan selesai. Impian saya akan tutaskan menjadi Gubernur. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Pansultra ini menambahkan sangat optimis akan direstui dan disiapkan menjadi Gubernur Sultra oleh Dewan Pimpinan Pusat Pansul. Menurutnya, ia sudah berbicara langsung dengan Ketua DPPP Pansul Kifli Hasan dan sudah tidak ada persoalan terkait arah dukungan PAN kepadanya. Ia juga menambahkan bahwa dalam enam bulan ke depan akan ada dua partai yang mendukung pencalonannya. Selanjutnya, ia mengajak para calon Gubernur yang lain untuk mari meramaikan perhelatan pemilihan Gubernur Sultra ke depan dengan bersaing secara bagus dan menurutnya ia tidak gentar dengan banyak kandidat Gubernur lainnya. Yolah saya optimis, karena saya disiapkan untuk maju Gubernur oleh DPPP. Jadi saya tidak membahas ke sini, mohon maaf, saya sudah bicara tadi malam. Sudah tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Dan saya juga tidak ada persoalan karena saya sudah siapkan juga partai. Dalam enam bulan ini sudah diumurkan dua partai besar. Ya, kamu mendukung saya dari dua partai. Secepat itu, Pak. Ya, memang. Begitu. Ini, kita akan bersiap dilihat, supaya bisa kita bekerja. Waktunya itu. Dan ini barang kan bagus. Sebab kalau ada calon-calon yang lain, yuk kita. Kita rame-rame kan ini. Tapi rame yang bagus. Itu. Kan calon-calon Gubernur itu harus bagus. Bisa tidak pusinglah dengan saingan. Bisa datang, kalau datang menang. Memangnya kalau kaleng-kaleng saya, ini sudah ada lah. Di seles negara kita sudah tahu siapa punya lawan. Istiapun lawan Pak Lukan ya, Pak? Tidak itulah kalau yang begitu. Dari Kompleks Blok MBN Kendari, Jurnalis Seltralan Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda. Jurnalis Seltralan Ismar Indarsyah.